Selamat bakudapa Basudara Bangsa Maluku Alifuru yang ada di Seluruh dunia Terutama di Tanah Air Tumpadara Maluku Dan di Negeri Belanda Kita punya hormat buat Alifuruh dan semua Opa, Oma, Om, Tante Bung, Usi Anak-anak semua Jajaro, Mungare Terima ketempung salam Mena, Murya Mena, Murya Mena, Murya Terima kasih Jadi Malam ini Beta dengan Ketua FKM Amerika Serikat Dalam arti kata bahwa FKM ini merupakan Pemerintahan transisi ya Jadi nama lain dari FKM Merupakan pemerintahan transisi Kenapa demikian Kita nama go public Atau nama yang dipromosikan Karena dimana-mana Kita lihat Pemerintahan transisi yang berperanan Kalau Alif Buka di internet Semua pemerintahan transisi Jadi oleh sebab itu Pemerintahan transisi ini merupakan Suatu Apa ya Suatu Suatu Promosi Suatu promosi Nama yang kita Sengaja angkat Yang kita ternyata Sengaja angkat Supaya Ini merupakan bagian Daripada PBB Untuk melakukan Apa yang kita punya Keinginan Sebab Bagaimanapun juga Negara kita Merupakan negara yang sah Baik de facto Maupun de yure Republik Maluku Selatan Yang sudah dibangun Dibentuk oleh Ketua punya datuk-datuk Baik itu Mister Manuhutu Maupun Semukil Dan Pendiri-pendiri yang sebelumnya Dan Keterang sebagai generasi Pendatang Generasi mendatang Generasi penerus Daripada Keterang punya Republik ini Keterang harus Sehati Sejiwa Setujuan Untuk Tetap Bersatu padu Untuk Minta dunia Terutama United Nations PBB Untuk segera Mengembalikan Keterang punya Posisi negara ini Jadi Bersudara semua Keterlalu banyak Persoalan Yang tidak terlalu banyak Makan waktu Dan tidak terlalu banyak Buang waktu Mari Beta Dan ada Bersudara yang ada disini Terutama Ko Sebagai Wakil Pemerintahan transisi Yang ada di United States of America Ini Atau Amerika Serikat Ini Keterlalu akan berbincang Tentang beberapa hal Yang perlu Bersambing jangkan Kita persilahkan Untuk Hai Beta Ko Sahna Maksud Maksud Kehadiran Beta Dalam Pertemuan Atau Dalam Kehadiran Beta Ini Di video Video Malam Ini Adalah Membicarakan Sebagai Pendahuluan Pemerintah Transisi Sudah harus bersedia Mengerjakan Hal-hal Sebagai Berikut Yang Beta Mau Tanyakan Kepada Dokter Nomor Satu Apa Apa Respons Dari Pemerintah Transisi Untuk Peninjauan Kembali Kasus Kedaulatan RMS Di UN Silahkan Dokter Jadi Mbak Sudara Bangsa Maluku Yang ada Di negeri Belanda Maupun Seluruh dunia Beta Terima kasih Atas pertanyaan Ini Dan Beta Kira Kedaulatan Republik Maluku Selatan Atau Kemerdekaan Dan Kedaulatan Republik Maluku Selatan Tidak Bisa Diragukan Lagi Dan Tidak Dapat Diragukan Lagi Karena Itu Sah Adanya De facto Maupun Deure Dan Baik Itu Menurut Hukum Internasional Dan Tidak Ada Alasan Untuk Keterampunya Republik Maluku Selatan Ini Dibiarkan Begitu Saja Dan Oleh Maka Beta Mungkin Disini Bahwa Keterang Harus Bersatu Padu Untuk Betul-betul Minta Kepada Dunia Dan Dunia Harus Mengembalikan Keterang Punya Kedulatan Republik Maluku Selatan Karena Apa Ini Kita Bukan Baru Mau Berjuang Untuk Mendapatkan Suatu Negara Baru Seperti Teman-teman Yang Lain Tapi Kita Resmi Sudah Merdeka De facto Dan Deure Pada Tanggal 25 April 1950 Dan Itu Sah Menurut Hukum Dan Untuk Sudara Tahu Bahwa Hak Kemerdekaan Itu Adalah Hak Yang Tidak Dicabut Oleh Setiap Orang Dan Kemerdekaan Itu Sendiri Dimiliki Oleh Manusia Yang Terdapat Dalam Satu Kelompok Jadi Bukan Karena Kemohon Orang Lain Misalnya Sekarang Maluku Merdeka Karena Kemohon Orang Sulawesi Tidak bisa Maluku Merdeka Karena Kemohon Orang Kelompok Republik Jogja Dan Sekitarnya Jadi Bukan Karena Keinginan Orang Lain Makanya Soekarno Harta Memproklamirkan Dia punya Kemerdekaan Sama Dengan Ketorang Kita Memproklamirkan Kita punya Kemerdekaan Karena Kita punya Kemauan Bukan Karena Orang Lain Oke Dok Pertanyaan Yang Berikutnya Yang Adalah Apakah Respons Pemerintah Transisi Dengan Hukuman Yang Dijatuhkan Pada Aktivis RMS Di Maluku Misalnya Penari Cakalele Pada Harganas Dan Penaikan Bendera 25 April Jadi Hukuman Ini Tidak Sah Menurut Hukum Karena Beto Babilangkan Pendek Saja Disini Begini Bagaimana Mungkin Rakyat Indonesia Menghukum Rakyat Republik Maluku Selatan Bagaimana Mungkin Rakyat Republik Indonesia Menghukum Rakyat Republik Maluku Selatan Ini Hukum Internasional Dia sudah Kemana Jadi Kita Bukan Baru Mau Dapat Negara Kita Sudah Merdeka Jadi Sama Sekali Tidak Logik Disini Bahwa Rakyat Indonesia Saya Tidak Tau Itu Siapa Dia Mau Hakim Dia Mau Jaksa Dia Mau Pemerintah Indonesia Tapi Yang jelas Ini Berdiri Ada Dua Sisi Satu Rakyat Indonesia Dan Satu Rakyat RMS Yang Berada Di Negara Indonesia Karena Paksaan Bukan Karena Kemuan Sendiri Dan Oleh Sebab Itu Tidak Ada Hukum Yang Membenarkan Apa Yang Indonesia Lakukan Karena Rakyat Indonesia Rakyat Maluku Atau Rakyat Republik Maluku Selatan Tidak Mungkin Akan Dihukum Oleh Rakyat Indonesia Sama Saja Yang Berta Kalau Rakyat Rakyat Pigi Hukum Orang Indonesia Atau Rakyat Belanda Pigi Hukum Rakyat Inggris Tidak Masuk Akal Oke Pertanyaan Yang Berikutnya Berta Mau Bertanya Apa Respons Pemerintah Transisi Kepada State Sponsor Terorism Atau Genocide Yang Dilakukan Pemerintah RI Kepada Negara RMS Terutama Pada Saat Lebaran Berdarah Ya Itu Sudah Merupakan Setting Daripada Pemerintah Karena Kalau kita Lihat Ini Merupakan Konflik Vertikal Yang Terdapat Dalam Tubuh Negara Indonesia Sendiri Baik Dalam Lingkungan ABRI Maupun Dalam Lingkungan Golkar Jadi Saling Berebut Kekuasaan Pada Saat Itu Sehingga Mereka Memilih Meluku Sebagai Ajang Sebagai Ajang Konflik Jadi Perebutan Kekuasaan Yang Di Atas Itu Tidak Nampak Kelihatan Yang Nampak Di bawah Jadi Ini Konflik Vertikal Yang Dijadikan Konflik Horizontal Jadi Nah Untuk Menjadikan Konflik Horizontal Ini Salah Satu Kendaraan Yang Paling Pekah Di Maluku Ini Kendaraan Agama Isu Kendaraan Agama Ini Di mana Satu Menghina Yang Lain Ini Isu Yang Dilemparkan Ini Membuat Kepekaan Yang Luar Biasa Sehingga Terjadilah Pertengkaran Perkelahian Pembunuh Saling Membunuh Di bawah Antara Pihak Islam Dan Pihak Kristen Yang Ada Di Maluku Karena Itu kan Indigenious People Jadi Ini Sudah Disetting Nah Setting Ini Supaya Mengaburkan Yang Ada Di atas Konflik Vertikal Yang Ada Di atas Itu Dan Memang Banyak Hal Yang Mereka Mereka Rencanakan Di Maluku Karena Maluku Merupakan Daerah Kristen Yang Sangat Kuat Sehingga Apabila Maluku Teruntuh Dan Punah Atau Jatuh Maka Kristen Yang 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 Gampang Disikat Habis Tetapi Mereka Salah Set Bahwa Persoalan Ini Atau Konflik Itu Juga Dia Melahirkan Respons Balik Daripada Pihak Rakyat Maluku Selatan Sendiri Yang Ada Di Maluku Selatan Dalam Arti Gelawang Kristiani Yang Betul-betul Dia Tidak Mau Dia Tidak Relah Untuk Dia Punya Daerah Dikus Muslim Kita Itu Juga Dikus Dikus Dari Luar Jadi Mereka Sudah Bersatu Jadi Sebenarnya Bukan Soal Muslim Dan Kristen Di Sini Jadi Jangan Kita Isukan Ini Kembali Karena Ini Sudah Berangsur Padam Tetapi Kita Lihat Disini Bahwa Ada Salah Satu Bentuk Kain Of Genocide Jadi Merupakan Bahagian Genocide Yang Terus Berjalan Sudah Selesai Masih Ada Letusan Letusan Masih Ada Letusan Abri Masih 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 Ada Penangkapan Dengan Alasan Ini Alasan Itu Ini Kan Kelanggengan Kelanggengan Ini Tetap Berjalan Terus Nah Ini Kita Harus Jeli Melihat Hal Ini Jadi Seluruh Rakyat Maluku Harus Jeli Melihat Hal Ini Begitu Pertanyaan Yang Berikutnya Selesai Selesai Selesai